Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat buat seluruh sahabat SMH Pada pagi hari ini kita hadat tangan tamu Seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hepatensi Beliau tidak hanya ahli di bidang kesehatan Tetapi juga ahli di bidang senian Banyak penghargaan yang diperolehnya Baik itu dalam bidang kedokteran, kesehatan, maupun di bidang senian Kami perkenalkan dokter-dokter Haji Jura Ali SPPD KGHP Nasim Selamat pagi dok Selamat pagi Dokter, apa yang membuat dokter menjadi tertarik mencari seorang dokter awalnya? Wah, itu panjang ceritanya Yang pertama memang Saya ini muncul, lahir dari keluarga yang memang sering sakit Jadi orang tua saya sering sakit, ibu saya terutama waktu itu Dan saya sendiri waktu masih kecil itu saya ingat waktu sekolah SD, SMP itu selalu sakit Jadi selalu izin sakit Mungkin karena ada sering kontak dengan dokter ini, akhirnya muncul niat atau cerita kita ingin jadi dokter, karena kita melihat Setiap kita sakit, dia dokter yang menyembuhkan, jadi akhirnya tanpa kita sadari, baik dari saya sendiri maupun dari keluarga menginginkan saya sebagai dokter Dan Alhamdulillah, itu sudah terlaksana Terus ketemu sama ibu? Oh ibu? Dengan dunia Dengan dunia Wah itu, nah mungkin karena itu juga Jadi jodoh saya itu sudah ditentukan Tuhan di fakultas kedokteran Oh Jadi ketemu dengan ibu waktu tingkat 1 fakultas kedokteran Langsung kita bersahabat, berteman, dan akhirnya kita nikah Jadi ibu seorang dokter juga Seorang dokter juga, satu angkatan Jadi saya angkatan tahun 1979 di fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya Dan Alhamdulillah sekarang sudah punya dua cucu Dua cucu? Tiga orang anak Tiga orang anak Tiga orang anak dan dua cucu Dok, apa suka duka dokter selama berkarir di kedokteran? Iya Karena memang kelihatannya ini cita-cita saya sejak kecil Jadi kalau kita hitung mungkin 90% sukanya 10% yang diundukannya Kenapa? Karena itu memang passion kita dari awal kan Jadi kita ketemu dengan pasien itu begitu senang Bagaimana kita bisa menolong pasien Kemudian apalagi kalau pasien sampai sembuh Atau berkurang penyakitnya Itu otomatis Suatu penilaian yang tidak Nilai yang tidak terhingga rasanya Dan itu tidak bisa dirasakan oleh bukan dokter Itu sukanya Sedangkan dukanya saya kira ya memang Kita sadari bahwa profeksi dokter itu tidak melihat waktu Bisa pagi, siang, malam Karena orang sakit juga tidak memandang waktu Jadi tidak jarang kadang-kadang kita sudah punya rencana dengan keluarga Atau dengan teman-teman itu terpaksa harus ditunda atau dibatalkan Karena kita berfeksi sebagai dokter dan harus melayani dokter Dan harus melayani dokter Dan harus melayani pasien Tapi itu sedikit sekali Tapi lebih banyak kesukannya saya kira Oh iya dok, ada cerita ya Katanya saat dinas di daerah dokter hobi melayani ular katanya Oh iya, itu menarik Kalau mau dibilang dukanya-dukanya Tapi tipe, apa namanya, tantangannya Saya ingat kalau sekarang ya daerah saya itu Saya puskesmasi pertama di Muara Batun Sekarang sudah bagus sekali Sudah jalannya sudah bagus Bahkan katanya sekarang sudah ada tol kesana Tapi waktu zaman saya tahun 1988 dulu Kita harus pakai kendaraan air kesana Pakai ketek, pakai speedwood Itu daerahnya memang daerah dekat sungai Dan selama satu tahun setengah saya di sana Itu tiga kali ular masuk rumah Masuk rumah Masuk rumah Pernah mau masuk kamar tidur Anak saya masih kecil waktu itu Umur satu tahun menurut HP Masih kecil Pernah juga di rak piring gitu Lalu pernah juga waktu saya keluar rumah itu melewati ular Yang menakutkannya adalah Beberapa hari sebelum itu Ada tetangga saya yang meninggal karena gigi ular Oh Nah, jadi Untungnya Untungnya Karena waktu kecil saya memang hobi Menangkap ular Jadi Tidak begitu ada perasaan takut gitu Jadi waktu masa kecil Tapi ular kita kan dulu Ular-ular air yang tidak punya bisa Jadi Itu Tidak sengaja ya Rumahnya terpakai sekarang Nah Kalau kita Cemas Lihat ular itu kan paling takut Ada temen saya waktu itu minum ke sana Dokter juga Ya itu Pas ada ular Di luar-uari keluar Dia bilang Saya lebih takut lihat ular daripada lihat macam Gitu ya Jadi Ya itulah Jadi Ya itu anunya Apa nyaman drama kehidupan kita Yang namanya Dokter Mulai dari Kita sudah susah-susah payah dulu di daerah Tapi kalau kita lihat Bahwa di sana juga ada Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Rakyat kita yang harus kita layani Perasaan Sedih Kesepian itu Akhirnya hilang Kita juga menyatu dengan masyarakat di sana Bahkan saya sempat buat Kesenian di sana Rami-rami malam-malam Sehingga puskesmas saya itu waktu itu Hampir tidak pernah sepi Rami terus gitu Ya sahabat SMA Dokter Jura Ali ini juga Pecinta seni Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan Trihude Tahun 2009 Sampai 2014 Apa yang membuat Beliau Bisa Terjun ke Khususnya Dunia seni Dulmulu Ya dok Gimana dok Jadi Kesenangan saya terhadap seni ini Sebetulnya hampir Beriringan dengan Cita-cita saya menjadi dokter Kita tahu bahwa dulu Ada falsafah Dokter Dokter Is us Jadi Dokter itu Sebetulnya adalah seniman Karena Mengelola pasien Mengelola orang per orang itu Sangat individual sifatnya Kalau Seni Merawat pasien itu Tidak kita kelola dengan baik Akhirnya Kita jadi kaku Kalau hanya ikut Kedoman Guideline Protokol itu Kadang-kadang tidak selalu sama Saya telah memulai Tunia kesenian ini Sejak saya SD 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 dulu Puisi Kemudian melanjut SMP teater Nah Dan Awal saya masuk ke pekerjaan kedokteran Saya melihat Diantara bagian teater ini Ada Teater tradisional Personal Yang Terkesan Terpinggirkan Itulah yang kita sebut Dormuluk itu Orang Kalau Ada hal-hal yang jelek Misalnya Itu biasanya langsung Dinyatakan Ini Dormuluk Kalau Kayak orang yang Kayanya itu Kampungan Dormuluk Berdasarkan ini Saya Punya keinginan untuk Mengangkat Dormuluk ini Terutama di kalangan Kedokteran dulu Jadi waktu Saya ingat Awal-awal saya tingkat 3 Tahun 80-an Kita coba Pemainnya seluruhnya adalah Mahasiswa Kedokteran Mahasiswa Kedokteran Dan kelihatannya Waktu kita penampilan pertama Samputannya itu sangat Sangat Bagus Penonton itu sangat Antusias Dan akhirnya Sejak tahun 80 Sampai sekarang Saya ingat sudah 29 tahun Eh 39 tahun Itu berkembang Dan kita lihat sekarang Ya Walaupun itu Sipernya adalah Dormuluk Kontemporer Dormuluk Modern Tapi Hampir tidak pernah Orang tidak Senang dengan itu Bahkan sekarang Pejabat-pejabat Gubernur Pandang Rektor Itu pernah Ikut kita sertakan Untuk main Dormuluk ini Nah Mungkin atas dasar itulah Teman-teman seniman Meminta saya sebagai Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan dulu Awalnya saya tolak Karena Kesibukan sebagai dokter Kita sudah tahu semua Jadi karena ini permintaan dari teman-teman Akhirnya saya penuhi Saya coba membantu Untuk mengangkat kesenian Di Sumatera Selatan ini Dan setelah satu periode Akhirnya saya mundur Karena saya bayangkan Salah satu kelemahan saya sewaktu jadi Ketua Dewan Kesenian itu adalah waktu Iya Benar Kita tidak punya cukup waktu Untuk mengelola itu secara All our Tapi masih aktif Tapi sampai sekarang juga masih aktif Karena itu merupakan Bagian dari kehidupan saya Jadi saat saya capek Kalau kita sudah mulai mengarah ke seni Itu capeknya jadi hilang Jadi tempat wisata saya sekarang adalah Dunia Kesenian ini Ya Dokter Jurher Pemirsa Dokter Jurher ini Juga mempunyai Sungguh dan prestasi Sungguh dan prestasi Pernah mendapatkan penghargaan Sebagai pelaku seni Tahun 2017 Pak ya Iya Terus juga mendapatkan penghargaan Tahun 2018 Dedikasi berstarikan seni budaya Sumsel Ya Ada lagi penghargaan sebagai Leader teladan dan terbaik 2018 Terakhir penghargaan sebagai penulis Teraktif artikel tahun 2016 Nah dari seluruh kesibukan dokter Dari seluruh kegiat dokter Dimana kesibukan kita pun dapat prestasi Ya betul Jadi sebetulnya sederhana Kalau dikatakan sibuk ya sibuk Tapi kita kan punya waktu cukup banyak Sebetulnya Kita punya waktu satu hari itu 24 jam Jadi yang paling harus kita lakukan adalah Bagaimana kita manage waktu itu supaya Supaya efektif Efektif dan efisien Ya Anggaplah selama 24 jam 8 jam kita buat untuk istirahat Kita masih ada waktu Sebetulnya 16 jam Dan ini akan kita bagi Saya sendiri di rumah sakit Mengatakan Kita ada waktu 8 jam 8 jam ini ada untuk pelayanan Untuk pendidikan Untuk manajemen dan organisasi Dan kelihatannya Alhamdulillah Bagus-bagus saja Dan setelah itu Kita masih punya ada waktu Untuk menikmati hobi kita Apakah itu hobinya dalam bidang seni Atau olahraga Mungkin menulis Acara ilmiah Organisasi Orang mungkin melihat kita sibuk Tapi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik Kita enjoy Dan yang harus kita ingat Kita juga ditutup untuk Punya waktu bagi keluarga Ini harus juga kita isi ya Bagaimana kita berhubungan Dengan anak Dengan ibu Dengan istri Sehingga Alhamdulillah Sampai saat ini Kelihatannya Ini mulus-mulus saja Kadang-kadang Tanpa kita sadari Karena kita terlalu sibuk Urusan kantor misalnya Masalah keluarga bisa Terupakan Ini yang kita harapkan Bagaimana caranya Kita bisa mengatur waktu ini Dengan sebaik-baiknya Dan kalau kita perhatikan Justru walaupun kita sibuk Masih ada waktu-waktu Yang sia-sia Kita mencoba Agar hobi kita itu Itu sama dengan hobi anak Hobi keluarga Jadi misalnya kalau olahraga Kenapa tidak kita buat olahraga yang Kita bersama-sama Jangan kita olahraga sendiri Itu upaya kita untuk mencukupkan waktu Apa yang bisa dokter sampaikan kepada sahabat SMH Bidang dokter, ginjal dan hipertensi Baik Jadi sama Kita dan sahabat SMH itu adalah manusia Manusia itu butuh Pembagian waktu Butuh Ada waktunya istirahat Dan waktunya bekerja Dan ini kita harus atur sesuai dengan skala prioritasnya Pada saat kita bekerja Mungkin istirahatnya berkurang Tapi pada waktu kita istirahat Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk istirahat Karena bagaimanapun tubuh kita ini perlu istirahat Ada diantara kita yang Karena pekerjaan masih terlalu banyak Dia memaksakan diri Sampai minum kopi Sampai bergelas-gelas Karena Takut tidur Padahal obat Capek itu adalah tidur Kalau dia tidur satu jam Mungkin setelah itu dia bisa bekerja lebih bagus lagi Jadi Saran saya kepada semua kita Berikan hak dari tubuh kita ini untuk istirahat Kemudian makan yang cukup Minum yang cukup Sehingga bukan hanya ginjal yang Sehat Tapi semua tubuh kita ini Bisa sehat karena istirahat Ya, benar dong Demikianlah sahabat SMA Bincang kita dengan dokter Dokter Haji Cuhlali SPPT KGH Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati